Sementara itu, guna memantau proses jalannya operasi lilin, Poldres Oku menyiapkan ruang comment center yang dilengkapi dengan sejumlah CCTV di beberapa titik Kabupaten Oku. 460 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan momenat taruh dalam operasi lilin musih 2022 di Kabupaten Oku. Poldres Oku sendiri dalam momenat taruh kali ini menyiagakan 7 pos, yaitu pelayanan dan pengamanan serta ada 1 pos pelayanan pariwisata. Selanjutnya mulai hari Jumat, seluruh personil yang terlibat dalam operasi lilin ini sendiri akan mulai ditempatkan di pos-pos yang telah ditentukan. Selain itu juga sejumlah personil Poldre lainnya juga akan memantau pengamanan nataruh melalui ruang comment center yang dilengkapi dengan sejumlah CCTV. Jadi memang dapat kami laporkan bahwa ruang comment center yang tersedia di Poldres Oku ini, ini juga menjadi posko dari posko pelaksana operasi lilin tahun 2022 di wilayah Kabupaten Negan Kommeringulu ini. Tentunya dari pos tersebut kita akan memantau seluruh kegiatan masyarakat sehingga pada saat nantinya kita mengetahui atau kita memantau terjadi kemacetan, kepadatan. Kita dapat segera mengirimkan atau memploting personil untuk bisa mengurai kepadatan atau kemacetan tersebut. Tentunya hal ini Alhamdulillah didukung oleh seluruh instansi dan pihak yang ada di wilayah Kabupaten Negan Kommeringulu. Operasi lilin ini sendiri akan berlangsung hingga 2 Januari mendatang. Setelah itu Poldres Oku akan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD mulai 3 hingga 9 Januari 2023.